Intro Begini update terbaru sirkuit Mandalika jelang WSBK November mendatang Mandalika Grand Prix Association terus mengumpul pengerjaan fasilitas mendukung ajang balap jet darat World Superbike Championship di sirkuit Mandalika 19-21 November mendatang Para rider WSBK akan tiba tanggal 11 dan 12 November ini Mereka akan dijadwalkan mengikuti seri ke-13 yang bertajuk Pirelli Indonesia Round Dijadwalkan berlangsung di sirkuit Mandalika pada 19-21 November 2021 WSBK merupakan ajang balap motor bergensi di dunia Sama seperti kejuaraan dunia MotoGP, WSBK juga berada di bawah naungan Federasi Sepeda Motor Internasional Atau Federation Internasionali de Motorcyclisme atau EVM WSBK berbeda dengan MotoGP WSBK sendiri merupakan ajang balap menggunakan sepeda motor Yang diproduksi oleh pabrikan-pabrikan sepeda motor pada umumnya Akan tetapi motor yang digunakan telah dirombak secara khusus untuk turun mengikuti balapan Sementara MotoGP menggunakan sepeda motor yang didesain khusus untuk balapannya WSBK, World SBK adalah sebutan untuk Superbike World Championship atau kejuaraan dunia Superbike Sementara itu sebelum WSBK, sirkuit Mandalika mulai diuji coba Dengan kejuaraan balap internasional IDMitsu Asia Telangkap tanggal 12-14 November Dengan semua fasilitas pendukung yang tengah kami siapkan Kami menyatakan siap menggelar kejuaraan balap motor internasional pertama di Pertamina Mandalika International Street Circuit Yaitu WSBK Indonesia 2021 pada November mendatang Dorna adalah pemilik hak penyelenggaraan MotoGP dan WSBK Kereta tangan Dorna lebih awal adalah untuk memastikan kesiapan sirkuit atau homologasi Dalam penyelenggaraan WSBK Berdasarkan panduan FVM Standard for Circuit edisi 2021 Homologasi adalah prosedur yang harus diikuti untuk mendapatkan lisensi sirkuit Secara sederhana ini merupakan syarat sebuah sirkuit layak dipakai Mulai dari medical center, pit building, face control room, hingga marshal yang bakal bertugas Terutama dari sisi track serta kondisi keseluruhan FVM nantinya tidak hanya mengecekkan spal runoff area curb Tapi juga memeriksa fasilitas pendukung yang ada di sirkuit Mandalika Sirkuit Mandalika adalah sirkuit pertama di Indonesia yang sudah memenuhi standar internasional Dan sangat layak cari tempat penyelenggaraan balap motor kelas dunia Saat ini, kesiapan sirkuit sudah mencapai 98% jelang penyelenggaraan ASEAN Telengkap, ATC, dan WSBK Tinggal finishing dan perapian di beberapa titik Semua on track, on schedule, pengecatan juga dilakukan cepat sekali Teman-teman bisa lihat kami bekerja sama dengan lembaga-lembaga dan partner yang profesional Pengembang juga tengah melakukan pemasangan grandstand atau tribun penonton Serta pengisian fasilitas medis pada medical center Kami berupaya sangat keras melaksanakan sejumlah pekerjaan di lapangan Agar kelengkapan sirkuit dapat selesai terpatuakan Pit building sepanjang 350 meter Dengan kapasitas 50 garasi dibangun dengan sistem modular Yang terdiri dari 3 lantai Lantai dasar untuk garasi yang digunakan pada balap dan teknisi Lantai 2 merupakan tribun penonton VVIP dan media center Sedangkan lantai 3, pit building khusus untuk fasilitas-fasilitas pendukung lainnya Pengecatan krep yang berfungsi sebagai marka Menggunakan alat dan cat khusus dari Jerman Pengecatan dilakukan perusahaan spesialis racetrack Yaitu Road Grip asal Inggris Lewat anak perusahaan mereka yaitu Road Grip Motorsport Indonesia Mereka menugaskan tenaga spesialis yang telah berpengalaman Mengerjakan sejumlah sirkuit dunia Seperti Austin, Zanford, Yes Marina, dan sebagainya Race Control yang merupakan lokasi supervisi jalannya balapan Saat ini sedang dalam tahap finishing fasa dan instalasi race elektronik Para pekerja juga sedang melakukan pemasangan grandstand yang tersebar di sejumlah titik di sirkuit Antara lain berdekatan dengan tikungan 15, 16, 17, 1, dan pada garis vinil Fasilitas medical center pada sirkuit telah dilengkapi termasuk helipens Grandstand tersebut ditargetkan selesai terpasang sebelum ajang balap BSPK berlangsung Fasilitas medis tersebut mendapat dukungan dari RSUP Provinsi NTB dan Kementerian Kesehatan RI Direktur utama MGPR Riki Baher Ramsyah optimistis melihat kelengkapan fasilitas dan kualitas sirkuit Mandalika Lolos proses homologasi oleh Federation International The Motor Shailismi Dari dasarnya, proses homologasi sirkuit calon tua rumah BSPK dan motor CV itu bisa dilaksanakan satu pekan sebelum hari balapan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia, Bambang Susatyo, memastikan sebagai tuan rumah World Superbike Indonesia 2021 Ketum IMI tegaskan merah putih tetap berkibar di ajang WSBK Mandalika Indonesia pernah menjadi tuan rumah WSBK dari 1994 hingga 1997 Setelah vakum selama 24 tahun, akhirnya Indonesia kembali dipercaya menyelenggarakan WSBK 2021 Ajang Balap International World SBK akan digelar pada tanggal 19-21 November 2021 Di sirkuit Pertamina Mandalika International Karena segala kegiatan sudah matang dan ditanda tangani sebelum jatuhnya sanksi pada 7 Oktober 2021 masih dapat dilaksanakan Ujar Bamsud Lebih lanjut, Bamsud mengungkapkan dari koordinasi yang dilakukan MGPA dengan Chief Sporting Officer Donal Spot Carlos Espeleta Pada 25 Oktober 2021, kontrak kerjasama Dorna Spot dengan MGPA terkait penyelenggaran WSBK, Asia Telengkap, hingga MotoGP ditanda tangani pada tahun 2019 Sehingga sanksi WADA tidak bisa diterapkan atas kegiatan WSBK 2021 di Mandalika Dorna Spot juga sedang menunggu konfirmasi akhir dari FVM, selaku induk organisasi internasional untuk olahraga bermotor roda 2 yang juga menjadi anggota WADA Sebagai contoh, Rusia yang mendapatkan sanksi lebih berat dari WADA pada 9 Desember 2020 Harus menerapkan sanksi dari WADA dalam pelaksana menunggu CP karena kontrak kerja mereka ditanda tangani setelah tahun 2020 Pada asal sanksi sudah mulai diberlakukan Di sisi lain, Rusia dapat tetap melaksanakan Formula 1 karena kontrak kerjanya ditanda tangani sebelum tahun 2020 Tutur Bamsud Dorna Spot juga tidak sedang menjatuhkan sanksi kepada pebalap yang melanggar Kepala Badan Bela Negara FKPPI itu juga menjelaskan, pebalap yang mengikuti event balap di bawah naungan Dorna Spot Selalu mengikuti prosedur pemeriksaan doping yang dikoordinir langsung oleh Dorna Spot, bukan oleh pemerintah negara penyelenggara Tahun lalu misalnya, ada satu pembalap motoship yang tidak lolos tes doping oleh Dorna Spot langsung diberi sanksi skor pelarangan ikut kejuaraan Terlebih, dalam event kali ini, pebalap Indonesia galang Hendra Pratama dari tim Tenkat Racing Yamaha akan turun di kelas World SSP Kebanggaan ini merupakan momentum kebangkitan kembali olahraga otomotif di Indonesia Pungkas Bamsud WSBK Mandalika, tiket harga Rp 795.000 sudah habis terjual Mataram ITDC bersama MGPA harus bekerja cepat menyiapkan semua sarana pendukung event World Superbike Mandalika Dalam mendukung kebutuhan medis di area sirkuit telah diberikan pelatihan selama 6 hari bagi tenaga medis yang akan bertugas di medical center Sementara untuk fasilitas medis, saat ini sudah terpenuhi di medical center pada area sirkuit termasuk helipad Kemarin, tiket untuk kategori standar grandstand pun sudah habis terjual alias sold out Misalnya, di eksplorin dan tiketmu.id Tiket grandstand atau yang paling murah seharga Rp 795.000 sudah tak dijual alias sudah sold out Sementara itu, pantauan lobak puas kemarin anima peminat tiket di sejumlah platform resmi ditunjuk cukup tinggi Belum diketahui pasti berapa tiket yang disediakan untuk harga termurah ini Karena pihak ITDC maupun MGPA tak merilis rinciannya Namun, untuk tiket yang dijual harga Rp 795.000 ke atas hingga hari ini masih tersedia Selain di eksplorin dan tiketmu.id, di situs diandreticket.com pun demikian Tiket WSBK dengan paket Purpleless Grandstand dengan kategori harga termurah Rp 1,6 juta sudah full booked Bahkan, tiket Red Premier dengan harga Rp 3,24 juta juga sudah full booked Tersisa jumlah paket lain seperti Hospitality Class hingga paket Juragan dan paket Sultan dengan harga Rp 20 juta hingga Rp 40 juta lebih